Intro Tarawih merupakan kegiatan salat malam yang biasa dilaksanakan di setiap bulan suci Ramadan. Atas dasar itu PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Herman meninisiasi sholat terawih sebagai program yang digagasnya selama bulan suci Ramadan. Masjid Asyafiyah di kampung irigasi desa Cikondang kecamatan Cibaber menjadi agenda tarawih kelilingnya atau tarling PLT di minggu kedua di bulan suci Ramadan ini pada selasa tanggal 21 Mei 2019. Usai melaksanakan sholat isya, agenda dibuka dengan ucapan selamat datang dari Ketua DKM Masjid Asyafiyah Haji Abdul Ajis Muslim. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian Kartu Indonesia Sehat, bantuan sembako dari Badan Amir Zakat Kabupaten Cianjur, dan sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk DKM Masjid Asyafiyah. PLT menyampaikan beberapa kegiatan kaitan selama bulan suci Ramadan dan harapnya semua warga masyarakat Cianjur agar selalu tetap melaksanakan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Hal itu disampaikannya usai kegiatan tarling di Masjid Asyafiyah selasa malam. Ini adalah tali seratu rohmi antara pimpinan dengan masyarakat. Kita dibagi 6 pimpinan dan saya bagiannya disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan tarling ini bisa seratu rohmi dengan masyarakat, masyarakat pun bisa mengenai pimpinan, pimpinan pun mengetahui mengenai kondisi masyarakat. Dan mudah-mudahan juga ibadah kuasa kita yang telah dilaksanakan, yang ibadah kita ke depan tinggal 14 hari lagi, mudah-mudahan kita diberi sehatan dan diberi kelancaran sehingga bisa mengutaskan ibadah kuasa satu bulan penuh. Sementara itu Ketua Basnas Kabupaten Cianjur, Haji Yosef Umar menambahkan, dengan kegiatan tarling tersebut banyak santunan-santunan yang diberikan kepada mustahik yang berhak mendapatkan. Ya, diantaranya sebagian kecil ini kita salurkan dalam program tarling hari ini, ya termasuk tarling di Kabupaten Cianjur. Jadi, yang pertama kita menyampaikan santunan kelarian kepada para mustahik yang berhak mendalimanya, terutama di saat ini di Kecamatan Cianjur. Usai kegiatan tersebut selesai, semua jamaah yang hadir mendengarkan tausiyah dari Wakil Majelis Ulama Indonesia INUI Kabupaten Cianjur, Ustadz Ahmadiyani, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat terawih. Terima kasih telah menonton!